Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat audio Indonesia semuanya Salam sejahtera Semoga teman-teman baik-baik saja ya Oke kali ini Kita dapat kiriman sebuah Sirsuit driver motor Ini Sirsuit driver motor yang sangat lama sekali Dan bisa dibilang Sirsuit driver motor yang sangat langka Yaitu dari Altec Lansing 515B Kiriman dari Teman kita yang ada di Bogor sana Halo pak apa kabar Semoga tetap semangat pak ya Baik-baik saja Ini nanti coba kita Isi ulang Kita car ke energi magnetnya Dengan alat yang ada di belakang saya itu Memakai magnetizer Magnetizer Isi magnetik Untuk Sirsuit driver motor Altec Lansing ini Sekitar tahun Berapa ya 50-an atau 60-an Sudah ada Untuk magnetnya Magnet Almico Seperti ini Teman-teman Saya tunjukkan barangnya Simak terus ya Teman-teman ya Nah ini dia Sirsuit driver motornya Almico Dari Dari Altec Altec Lansing Altec Lansing Dengan seri Atau modelnya 515B Impedansinya 16 Ohm Speaker Lama sekali Anulur Teman-teman Seperti pemirsa yang lihat Bodinya Sampai sekarang Speaker pun Tidak jauh beda Masih seperti yang dulu Jenis speaker Mofing Coil Nah menurut beliau Pemilik Dari speaker ini Mas Energi magnet Dari speaker saya Sudah berkurang Sangat jauh Nah caranya Bisa pulih kembali Bagaimana mas Oke Kita periksa Pak ya Altec Lansing Buatnya ini kecil sekali Hanya 75W Terus Voice Coilnya 3 In Seperti yang Dari sini Ukuran Voice Coilnya 3 In Coba Tanya Kita lihat Kita periksa Isinya Seperti apa Celah gapnya Kita ukur dahulu Jadi Supaya lebih Akurat Dan detail Ini Driver Sehat atau tidak Normal atau tidak Itu Sebaiknya harus Diukur Tidak boleh Hanya mengira-ngira Saja Begitipun Dengan speaker-speaker Yang lain Seharusnya Tetap Diukur Gapnya Seperti ini Gapnya Seperti ini Disini Kita sudah Sudah punya Alat ukur Nanti Buat Memeriksa Seberapa Nilai Dari Gaussnya Tapi Untuk Alat ukur Kami Ini Menggunakan Satuan Setelah Bukan Gauss Dan diukur Dan diukur Dulu Nilainya Nanti Saya tulis Disini Terus Sebelum Dan Sudahnya Nanti Ditulis Disini Sebelum Sudahnya Dices Seperti itu Maksudnya Bentar Ini Untuk Searsuit Yang satunya Nilainya Saya Pakainya Disini 61 MT Milites Setelah Terus Yang satunya 135 Berarti Yang ini Yang hilangnya Sangat drastis Yang sebelah Sini Ada Apa Di dalam Kenapa Bisa Seperti Ini Dari Kedua Searsuit Ini Ada Yang Lain Ada Yang Aneh Menurut Saya Sangat Aneh Perlu Diketahui Jadi Begini Yang ini Gapnya Sangat Tipis Tipis Ya Ini Tipis Kecil Gapnya Sempit Terus Yang Ini Ini Lebar Pak Ini Laporan Saya Apa Adanya Jadi Servuit Di Permotor Mahan Bapak Ini Tidak Sama Ya Kalau Saya Lihat Kalau Dilihat Dari Gap Ini Seperti Ada Gram Besi Apakah Mungkin Ini Sudah Pernah Lepas Atau Mungkin Dibesarin Wasernya Saya Curiga Ini Wasernya Sudah Pernah Dibesarin Karena Dari Sisi Wasernya Ini Terlihat Ada Korosi Sementara Yang Satunya Bagus Alus Licin Ya Tidak Ada Korosi Nah Seperti Itu Nah Tadi Kemungkinan Nilet Gaussnya Drastis Karena Ini Ada Ini Pernahnya Terlepas Seperti Di Video Kami Yang Sebelumnya Kan Sudah Ada Pembahasan Sedikit Tentang Sears With Differ Motor Kalau Glosser Ini Sampai Lepas Dan Kembali Lagi Maka Energinya Akan Hilang Terbukti Jika Memang Benar Demikian Ini Pernah Terlepas Berarti Yang Pembahasan Sudah Terbukti Tinggal 50 MT Yang Ini 50 MT Sementara Yang Satunya 107 MT Oke Oke Kalau Kalau Gitu Coba Kita Langsung Saja Ini Dicas Magda Tersana Nanti Hasilnya Seperti Apa Saya Kasih Penanda Dulu Disini Oke Ini Penandanya Sudah Saya Buatkan Ini Magnet B Nilainya 50 MT Magnet A Nilainya 107 MT Ini Kondisi Awalnya Seperti Ini Terus Sebelum Itu Kita Nyalakan Dulu Mesin Charger Nanti Kita Masukkan Disini Coil Victure Ini Mesin Buatan Cina Brand Nya Fet Magnetizer Kami Beli Dulu Pada Tahun 2014 Voltasenya 1500 VDC Kita Nyalakan Dulu Disini Menandakan Kilo Volt Nya Volt Nya Disini Sementara Yang Disini Ampere Ampere Nanti Kurun Setelah Lepas Melepas Di Coil Itu Nanti Ini Akan Naik Ampere Yang Masuk Pada Coil Fluctural Akan Dimunculkan Oleh Ampere Kita Pakai Voltasenya Ini Kita Naikkan Dulu Coba Kita Pakai Satu Kilo Volt Terus Perlu Diberhatikan Juga Kalau Karena Ini Spiker Spiker Yang Sudah Lama Nanti Mau Dikejutkan Di Pandet Serikut Dikejut Jadi Ada Kemungkinan Ada Getaran Jedak Seperti Itu Nanti Kalau Tidak Ini Dilindungi Akan Merusak Cat Cat Atau Bodi Dari Circuit Motor Motor Saya Kasih Supaya Tidak Lecet Ya Ini Sisi Diter Motor Kita Masukkan Pada Coil Tidak Ini Barang Langka Teman Teman Harus Hati 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 Supaya Tidak Merusak Cat Panader Bodi Bodi Sir Speed Diver Motori Voltasenya Sudah Ini Saya Kasih Di Bidu Bidu Sekarang Coba Kita Lepas Energinya Bismillahir Bismillahir Seperti itu Prosesnya Cicat Seperti itu Nanti Ini Langsung Kita Ukur Kita Ukur Nilainya Apakah Naik Atau Tidak Sebentar Kita Perdikat Dulu Tadi Kita Kasih Voltasel Segini Naiknya Nilainya Kita Naikkan Lagi Supaya Mendekati Data Dari Aslinya Kalau Dari Data Aslinya Nilainya Ini Saya Baca Di PDF Sekitar 14000 Gauss Kita Kas Lagi Kita Ukur Kembali Nah Sekarang Nilai Dari Panget Disis WIT Dari Motor Ini Nilai Gauss Sudah Dari Turma Terlihat Terlihat Ya Bener Bener Saya Terlihat Ini Tadi Awalnya 50 MT Teman Teman Bisa Lihat Disini Nilainya 50 MT Sekarang Setelah Dicarge Dan Ini Hati Hati Jangan Sampai Bergerak Karena Nilainya Akan Berubah Tadi Disini Juga Nilainya Nah Sekarang Disini Sudah 116 Sebelumnya Hanya 50 MT Sekarang Sudah Menjadi 116 MT Nah Kita Coba Voltasenya Kita Naikkan Kembali Nanti Kalau Nilainya Masih Bisa Bertambah Berarti Searsuit Energinya Masih Bisa Ditambahkan Lagi Mendikati 1,5 KV Berarti Gitar 1500 Volt Oke Nah Ternyata 145 MT 145 MT Betul Sekali Berarti Nilainya Naik Sudah Penuh Full Oke Sekarang Yang Satunya Sebentar Saya Tulis Disini Nanti Setelah Di Ini kan Setelah Di Carga Magnet B Sekarang Sudah Menjadi 150 MT 150 MT Tadi Oke 150 MT Nah Seperti yang Lihat Berdicatnya Masih Aman Sudah Saya Kasih Hidu Seperti Aman Sekarang Kita Carga Yang Magnet A Ya Untuk Magnet A Penilainya 107 Apakah Nanti Mau Bertambah Karena Kalau Ini Memang Betul Berkurang Karena Usia Berarti Seharusnya Kalau Dicas Dia Mau Nambah Nilainya Kita Dengar Suara Dah Di Bagian Dissebut Ini Karena Seperti Ada Benturan Di Induksi Magnet Gedah Seperti Besar Sekali Sampai 1500 V Ini Magnet A Nilainya 107 MT Sebelumnya Sekarang Kita Tes Berapa Nilainya Sekarang Menjadi Berapa Berapa Silau Ya Ya Agak Silau Ya Magnet Nah Ini Dia Yang Magnet A Sekarang Nilainya Sudah Menjadi 150 Dari 107 Sekarang Menjadi 150 Oh Bahkan Lebih Bahkan Lebih 173 170 Sebentar Ini Karena Atonotor Bergerak Nilainya Jadi Ngacak Ya Sangat Tinggi Sekali Nilainya Sangat Tinggi 166 Itu Karena Efek Ini Yang Celahnya Masih Asli Gap Masih Sempit Nilainya Lebih Tinggi Oke Saya Tulis Disini Kesimpulannya Begini Yang Magnet A Nilainya Lebih Tinggi Menjadi 160 MT Selisih 10 MT Itu Lumayan Besar Lumayan Tetapi Kalau Untuk Pendengaran Di Telinga Saya Rasa Tidak Tidak Masalah Tidak Terdengar Selisihnya Tipis Itu Karena Yang Salah Satunya Tadi Yang Ini Gap 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 Oke Pak Sekarang Sirf Gap Motor Kesayangan Bapak Dari Altec Langsing Alhamdulillah Sekarang Nilainya Sudah Tinggi Seperti Yang Saya Lihat Di PDF Altec Langsing Seri 515B Ini Ideal Gaussnya Sekitar Ini 150an 150an Ya Betul Sekali Oke Pemirsa Alhamdulillah Sekarang Sirf Diver Motor Yang Langka Ini Altec Langsing Ini Sekarang Sudah Menjadi Kembali Optimal Bapak Yang Dibongkur Terima Kasih Banyak Pak Kepertaya Saya Menyampaikan Banyak Banyak Terima Kasih Saya Ikut Seneng Sekali Melihat Sirf Diver Motor Ini Sekarang Sudah Menjadi Optimal Kembali Saya Duka Ikut Berbahagia Sekali Baik Pak Nanti Saya Kirim Ulang Segera Ke Alamat Bapak Nanti Tolong Alamat Ya Terima Kasih Ya Pemirsa Pemirsa Semuanya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Kali Ini Tentang Chess Magnet Loudspeaker Langka Altec Langsing Speaker Langka Betul Betul Langka Sangat Jarang Orang-orang Sek Zaman Sekarang Ini Saya Betul Sangat Terima Kasih Dan Sangat Senang Sekali Karena Ini Keberhasilan Salah Satu Ini Stinger Service Diver Motor Bisa Kembali Norma Kembali Oke Delir Terima Sebanyak Sudah Mengasihkan Wassalamualaikum Wb Dadah